Harga cabai merah mulai menurun di beberapa daerah di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Padahal 2 bulan belakangan, harga cabai merah tembus seharga Rp120.000 per kilo. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Sumut, Selasa, 16 Agustus 2022, harga cabai merah rata-rata di Pasar Kota Medan seharga Rp45.000, Rp65.000 per kilo. Adapun rincian harga cabai merah termurah berada di Pasar Palapa seharga Rp45.000 per kilo, Pusat Pasar dan Pasar Sukaramai seharga Rp50.000 per kilo, Pasar Seisi Kambing Rp55.000 per kilo, Pasar Simpang Limun Rp56.000 per kilo, dan Pasar Petisah seharga Rp65.000 per kilo. Harga cabai merah sudah berangsur turun karena saat ini stok yang masuk ke pasar sudah mulai banyak dan lancar, ungkap kabit perdagangan dalam negeri PDN Disperindak Sumut Barita Sihite, Selasa, 16 Agustus 2022. Terkait hal ini, Barita juga memrediksi harga cabai merah akan semakin turun seiring dengan sudah memasuki masa panen dari para petani cabai di beberapa wilayah pada bulan Agustus ini. Selain cabai merah, harga cabai rawit juga ikut turun setelah beberapa pekan lalu menembus harga Rp90.000 per kilo. Adapun harga cabai rawit saat ini seharga Rp35.000, Rp45.000 per kilo, di antaranya Pasar Simpang Limun seharga Rp36.000 per kilo. Penurunan harga ini juga diikuti oleh Pasar Palapa seharga Rp40.000 per kilo, Pusat Pasar seharga Rp35.000 per kilo, Pasar Sukaramai Rp40.000 per kilo, Pasar Seisi Kambing Rp45.000 per kilo, dan Pasar Petisah Rp45.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 17 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.